Ketika kita ingin mendesain sebuah aplikasi atau juga website, maka kita akan memiliki beberapa proses penting dan UX wireframe ini adalah salah satu proses yang tidak dapat kita lewatkan. Oke people with spirit opening, jadi pada kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan apa sih wireframe ini, sehingga kita memiliki gambaran besar ke depannya apabila kita ingin mendesain sebuah project. Oke kita akan berkenalan terlebih dahulu, nama saya Angga dan saya seorang product designer. Jadi bedanya product designer dengan UI atau UX designer itu, saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Karena saya perlu memikirkan dari segi bisnis, teknologi dan juga desain. Intinya adalah 60% bisnis, 20% desain, 20% lagi teknologi. Seperti itu. Jadi tugas utama saya adalah untuk memastikan bahwa project dari aplikasi dan juga website yang kita bangun ini harus sesuai dengan visi misi. Dari yang telah diberikan oleh CEO dan juga dapat mencapai target maupun goal dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi wireframe itu adalah sebuah sketch awal yang biasanya kita sering gunakan sebagai acuan utama terlebih dahulu ketika mendesain website ataupun aplikasi mobile. Seperti itu. Atau biasa disebut dengan orang-orang adalah blueprint ya. Dan kenapa kita membutuhkan wireframe? Karena kita bisa menghemat waktu dan juga biaya. Kita tidak butuh software canggih atau yang mahal seperti Adobe. Oke. Karena kita hanya menggunakan pensil dengan buku tulis aja udah cukup. Nah, kalau lihat gambar di kanan itu dia menggunakan iPad agar lebih instan lah dan juga bisa lebih mudah untuk dibagikan. Nah, di dalam wireframe ini kita memang hanya fokus kepada brainstorming awal atau juga kepada user experience yang ingin kita delivery kepada pengguna nantinya. Dan juga kalau ada kesalahan apa-apa itu lebih mudah untuk dimodifikasi. Lalu disini saya bisa memberikan sebuah contoh sederhana dari wireframe kepada visual design. Apapun yang telah kita buat di wireframe sebelumnya, itu hasilnya tidak akan akurat 100% seperti ketika sudah berada di dalam tahap visual design. Karena disini kita bisa memberikan desain lebih jauh lagi seperti button berwarna kuning seperti ini, foto dengan real product dan juga banyak interaktif nantinya seperti itu. Jadi apapun yang kita desain di wireframe itu, kita hanya fokus kepada experience. Nantinya untuk lebih dalam lagi kepada animasi atau juga user prototyping, itu juga bisa kita lakukan di dalam proses visual design. Terima kasih telah menonton!